Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi Dalam program acara kesayangan kita dikisah teladan Dan seperti biasa pemirsa Di acara ini Senantiasa kita akan mengisahkan keteladanan Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Tidak diragukan lagi bahwasannya Para sahabat itu memiliki nilai Soleh teladan bagi kita semua Nah Tidaknya lah kita mengambil pelajaran-pelajaran Dari kehidupan orang-orang terdahulu Karena mereka telah sukses Dalam mengarumi Kehidupan yang penuh fitnah ini Nah pemirsa Masih kita berbicara Dan membahas Si roh Atau perjalanan hidup Seorang Abu Bakar Asyiddiq Seorang Yang kita ketahui Memiliki Derajat khusus Terutama Di sisi Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar adalah Sosok Mertua Nabi Abu Bakar adalah Sosok dari sahabat Yang paling dicintai oleh Nabi Dan Abu Bakar adalah Orang yang senantiasa Mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terutama Lagi Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Telah meninggal Maka Kau muslimin telah bersepakat Ketika diajukan Satu buah nama Yaitu Abu Bakar Asyiddiq Udah tidak ada khilaf Di antara Para sahabat Untuk Tidak membaikat Abu Bakar Semua satu suara Ketika disebutkan Abu Bakar Asyiddiq Yowes Semua ikut berbaikat Oke saya berbaikat Kepada Abu Bakar Asyiddiq Sepakat Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Banyak kisah-kisah Dari Sosok Abu Bakar ini Yang bisa menjadi Pelajaran bagi kita Bisa kita teladani Di antaranya Pemirsa Pada suatu ketika Abu Bakar Ketika sudah menjadi Sang Khalifah Menjadi Khalifah Rasulullah Karena julukan Khalifah Rasulullah itu Adalah Abu Bakar Asyiddiq Ini bukan julukan Yang main-main Bumirsa Jadi Memiliki Jabatan itu Kan Kalau zaman sekarang Pasti diperbutkan Kursinya sebejik Tapi diperbutkan orang Menghalilkan Segala cara Belik suara Kemudian Cari-cari muka Kemudian Pencitraan Dan lain sebagainya Untuk memuluskan Jalan menuju Satu kursi Yaitu Kursi kepemimpinan Udah jadi Semua janjinya lupa Udah jadi Sombongnya Minta ampun Udah jadi Buruh-buruh Dia membantu kita Yang ada Memperkaya diri Ya itu ada Mungkin Kita jumpai Di beberapa Kasus Nah Pemirsa Tapi berbeda Sekali Ketika Abu Bakar Menjadi Sang Khalifah Ini gak sombong Ada sebuah Kisah Pemirsa Ketika itu Abu Bakar itu Menemui seorang Perempuan Dari Ahmas Namanya Zainab Tuh perempuan Ini luar biasa Pemirsa Dia Bernazar Untuk Tidak Berbicara Enggak ngomong Membisu Koyang patung Ditanya Ini bukan Kayak tokoh Yang tukang Mengkok-mengkok In besi itu Enggak Tapi ini Bukan Apa ya Ini adalah Nazar Dia tidak Mau berbicara Sampai ada Sesuatu Yang membatalkan Nazarnya Jadi Ditanya Kenapa Dia berbuat Demikian Ditanyain kok Ngangong-ngangong Aja Gitu Gak ngomong Apa memang Bisu betulan Kalau orang bisu Kan ditanyain Gak bisa ngomong Tapi ini Awalnya Dia bisa ngomong Tiba-tiba Kenapa Dia membisu Gitu Makanya Abu Bakar Tanya Ini kenapa Ibu ini Kok gak ngomong Orang-orang Bilang Oh Dia lagi Apa Bernazar Untuk membisu Gak mau ngomong Apa kata Abu Bakar Apakah Abu Bakar Mengatakan Upaten Kuwe puasa Enggak Mong Lumayanlah Lisanmu terjaga Enggak Abu Bakar Mengatakan Berbicara lah Kamu Karena sesungguhnya Nazar yang Seperti itu Adalah nazarnya Orang-orang Jahiliyah Terdahulu Ngomong Kamu Itu kamu Kayak orang Jahiliyah Mata Abu Bakar Amirsa Ibu Tadi kaget Eh Sopo pula Ini wanita Dalam hatinya Kan gitu Tapi apa yang Dia bilang Betul Emang kalau orang Jahiliyah dulu Kayak gitu Aku Akan membisu Sebelum Gini Bisu Betulan Aku Enggak Mau Ngelihat Apa-apa Betulan Dan itu Salah satu Perbuatan Orang-orang Jahiliyah Terdahulu Ketika Dikatakan Demikian Oleh Seorang Abu Bakar Siddiq Tersontak Ibu itu Tadipun Ngomong Langsung Menerima Tapi penasaran Itu orang Siapa Kok berani Karena Orang zaman dulu Kan gak tahu Walaupun Itu Koliva Gak ada Fotonya Dipajang Di kelas Gak ada Pojonya Dipajang Di kantor Gak ada Gak ada Kampanye Muka kita Ditempel Pilih Saya Pilih Saya Gak ada Jadi orang Banyak gak Kenal Ditanya Sama Ibu Sama Ibu Kisana Kamu siapa Sebenarnya Apakah Langsung Dia katakan Wah Aku Abu Bakar Kolifahnya Rasulullah Sampean Harus taat Dan Harus Dengar Sama Perkataan Abu Bakar Tidak Mengatakan Hal demikian Ketika Ditanya Oleh Ibu itu Siapa Kamu Wah Kisana Terus Apa Kata Abu Bakar Aku Salah satu Orang Muhajir Salah satu Orang Muhajirin Orang Muhajirin Banyak Makin Menazal Muhajirin Yang mana Yang ditanya Gimana Aku dari Suku Kuraish Gak Mau Nyebutin Aku Abu Bakar Enggak Kuraish Yang mana Baru Ketika itu Abu Bakar Mengatakan Ibu Banyak Tanya Mungkin Dalam hati Abu Bakar Orang Puasa Ngomong Tapi Sekali Ngomong Nanya Melulu Maka Ketika itu Akhirnya Pun Dijawab Karena Kayaknya Ibu itu Penasaran Banget Sama Sosok Abu Bakar Aku Adalah Abu Bakar Ibu itu Langsung Muyo Pantes Abu Bakar Kemudian Langsung Ibu itu Mengatakan Wahai Khalifah Rasulullah Langsung Sampai Kapan Suasana Keimanan Suasana Islami Ini Yang Sudah Kita Tinggalkan Masa Jahiliah Ini Terus Berlanjut Wahai Khalifah Rasulullah Ditanya Karena memang Nasihat itu luar biasa Keislaman itu adalah sebuah Apa namanya ya Sebuah anugerah yang besar Bagi Kehidupan manusia Artinya ketika Jahiliah sudah Ditinggalkan Maka sekarang Islamiahlah yang harus Diterapkan Ketika masih ada Sosok Yang melaksanakan Perkara-perkara Jahiliah Maka itu wajib Ditinggalkan Kemudian Apa kata Abu Bakar Asiddiq Ketika ditanya Hal demikian Insya Allah Akan kita Ceritakan Setelah Jedah Yang mau Lewat berikutnya Jangan kemana-mana Tabdi Kisah Teladam Oke pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah Teladam Dan kita masih menceritakan Kisah Sosok Abu Bakar Yang sangat luar biasa Tadi ketika Ia telah menegur Seorang wanita Kemudian wanita tersebut pun Akhirnya Membatalkan nazarnya Yang awalnya Dia tidak mau berbicara Dengan siapapun Alias puasa ngomong Tapi ketika Mendapatkan nasihat Dari Abu Bakar Bahwasannya Perbuatan tersebut Adalah perbuatan Orang-orang jahiliah Sementara Allah Telah menganugrahkan Kita Yaitu Telah meninggalkan Masa-masa jahiliah Sekarang adalah Masa-masa keimanan Masa islami Maka Masa inilah Yang harus kita terapkan Kita tinggalkan Masa jahiliah Yang telah Allah anugrahkan Keindahan bagi kita Maka ketika itu Ibu tadi bertanya Kepada Laki-laki Yang telah menegurnya Yang tak lain dan tak bukan Adalah sosok Abu Bakar Siapakah anda? Kemudian Abu Bakar Tidak langsung aku Melainkan dia mengatakan Aku salah seorang Dari muhajirin Kemudian Ibu tadi penasaran lagi Muhajirinnya yang siapa? Kemudian Dijawab lagi oleh Abu Bakar Aku dari suku Kuraish Kuraish yang mana? Penasaran banget Ibu itu kepo Sekali ngomong Maka ketika itu Abu Bakar mengatakan Ternyata ibu banyak sekali Bertanya-tanya Aku adalah Abu Bakar Langsung dikatakan Terus ibu itu langsung Berubah raut wajahnya Langsung agak lembut Mengatakan Wahai Khalifah Rasulullah Wahai Khalifah Rasulullah Sampai kapankah kita Mengalami suasana Sesoleh ini Yang Allah telah anugerahkan kita Setelah kita di masa jahiliya Terdahulu Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar mengatakan Selama imam kalian Masih istiqamah Lurus Komitmen Dan masih Konsisten Dalam berpegang teguh Berhadap agama Selama imam kalian Kata Abu Bakar Masih Istiqamah Lurus Kemudian berkomitmen Dan konsisten Dalam kebaikan Dalam agama Islam Insya Allah Suasana Kesolihan Suasana Akan meninggalkan Jaman-jaman jahiliya Terdahulu Akan terus terjaga Maka ketika itu Ibu tadi pun bertanya Kepada Abu Bakar Wahai Khalifah Rasulullah Siapakah imam kita itu Kemudian Apa kata Abu Bakar Asiddiq Bukankah kamu memiliki Seorang pemimpin Bukankah kamu memiliki Seorang tokoh Seorang pemuka Seorang tetua Yang perkataannya Kalian dengarkan Wanita tersebut Mengatakan Iya Apa kata Abu Bakar Asiddiq Maka itulah Imam kalian Jadi Pemirsa Kesimpulan Dari perkataan Sosok Dari Abu Bakar Asiddiq ini Kalau Hidup kita ini Udah merasa Kayaknya kok Kita kembali Ke jaman jahiliya ini ya Perkara-perkara Jahiliya itu Udah banyak Yang muncul-muncul lagi Permasalahnya Dimana Ini diantaranya Kita mungkin Ketika kita menjadi Seorang pemimpin Ketika kita menjadi Seorang imam Ketika kita menjadi Seorang pemuka Ketika kita menjadi Seorang yang dituakan Yang perkataan kita itu Didengarkan orang Yang perkataan kita itu Ketika kita berbicara Masyarakat mengatakan Samikna wa ato'na Dengan apa yang antum bicarakan Masalahnya mungkin Sudah tidak istiqaba Lagi di agama Mungkin dia sudah Agak berbelok-belok Mungkin Pemimpin Ataupun kita Sekarang ini Sudah Tidak lurus lagi Sehingga akan Muncul kembali Yang namanya Perkara-perkara Jahiliya terdahulu Naudzubillah Minta Lik Makanan pemirsa Kita harus introveksi diri Mulailah dari diri kita Jangan kita salahin orang lain Oh Berarti pemimpin kita Tidak benar Oh Berarti pemimpin kita Tidak istiqaba Instroveksi diri dewi Kita mulai dari diri kita sendiri dulu Berdoa untuk pemimpin kita Jangan lupa Jangan lupa Antum sholat Antum ibadah Itu doakan Pemimpin kita Jadi pemimpin yang sholat Ini enggak antum Baru dia sokok 50 ribu Dan antum cucuk dia Wah aku enggak 50 ribu Dari sosok abu bakar asidik ini Dalam menasehati orang Dalam menasehati para jamaah Dalam menasehati para masyarakatnya Memang abu bakar asidik Jadi panutan Panutan Nah Banyak kisah-kisah Tentang abu bakar asidik Ketika dia ditekur Misalnya pemirsa Jadi ada suatu ketika Ini dihirupkan oleh Maimun bin mahron Maimun bin mahron Bahwa sana ada seorang laki-laki Yang menjumpai abu bakar Kemudian dia mengatakan Assalamualaika Ya Khalifah Rasulullah Ketika itu abu bakar enggak sendiri Melainkan ada beberapa orang Kemudian Apa kata abu bakar asidik Ya Apakah kamu mengucapkan salam Hanya kepadaku saja Padahal aku berada diantara orang-orangnya Salam itu kan doa kebaikan Kalau antum belajar bahasa Arab Domirka Asalamualaika Ka itu artinya kamu Sementara disitu rame Kalau jumpa di jalan Satu orang Oke Salamualaika Tapi ketika rame-rame Hendaklah adab antum jaga Doakan mereka semua Assalamualaikum Makaikum Bukan pake ka Dan itu senantiasa didakwahi oleh Abu Bakar ketika dia melihat Ada sebuah hal yang harus diluruskan Maka sosok Abu Bakar Langsung akan meluruskannya Walaupun itu dalam perkara agama Jadi Abu Bakar itu Dalam mengatur itu Tidak mengatur Tatanan negara saja Melainkan menasehati dalam kebaikan Dan kebenaran Menasehati dalam perkara agama Masih tetap Abu Bakar Ia jalani Lakukan Luar biasa Memirsa Banyak lagi kisah-kisah Abu Bakar Ini soalnya nanti akan kita ceritakan Namun kita harus rehat dulu Jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke pemirsa kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sosok Abu Bakar Asidik Sosok yang sangat luar biasa Menjadi panutan bagi kita semua Luar biasa Pemimpin yang ideal Setelah Nabi SAW adalah Sosok Abu Bakar Asidik Nah pemirsa Abu Bakarnya sangat peduli terhadap masyarakatnya Dari perkara agamanya Perkara dunianya Semua diperhatikan Oleh seorang Abu Bakar Asidik Sampai perkara-perkara kecil Yaitu Permasalahan antara Seseorang dengan seseorang Antara Keluarga Fulan dengan keluarga Fulan Itu Senantiasa didamaikan oleh Sosok dari Abu Bakar Asidik Nah Jadi Abu Bakar Asidik itu Pernah berpesan kepada putranya Yang bernama Abdurrahman Bin Abu Bakar Jadi ketika itu Abdurrahman itu sedang Apa ya Sedang terjadi cekcok Antara Abdurrahman dengan Tetangganya Terus apa kata Abu Bakar Asidik Apakah Abu Bakar mengatakan Siapa yang telah menzolimimu nak Oh tetanggamu Mulailah Anaknya pun sok paten Bapakku kolifah Koyarat opo Gak Gak ada kayak gitu Para sahabat dulu Gak memamerkan Bapakku kolifah Jadi aku bisa sesuka aku Menjadi ketua partai Sesuka aku Aku bisa jadi Nyalon Wali kota Nyalon gubernur Gak Para sahabat gak gitu Walaupun bapakku Seorang kolifah Kalau aku salah Salah Kalau aku bener Bener Kalau aku ada permasalahan Maka dia siap Untuk menjembatani Bukan dukung aku Gak gitu Sosok Abu Bakar Memirsa Sosok Abu Bakar Ini sangat luar biasa Ketika Sosok Abdur Rahman Bin Abu Bakar Putra dari Abu Bakar Mendapatkan Permasalahan itu Cekcok sama tetangga Apa kata Apa kata Abu Bakar Bukan Udah Kita penggelamkan aja Tetanggamu Enggak Melainkan Apa Wai anakku Wai Abdur Rahman Dengar Dengar nih Jangan kau Bercekcok Dengan tetanggamu Kenapa Karena tetanggamu Adalah orang Yang paling dekat Denganmu Yang lainnya Akan datang Kemudian dia akan Pergi Sementara Tetanggamu Akan tetap Disitu Jadi kau Jangan Cekcok Sama tetanggamu Itu nasihat Dari sosok Abu Bakar Kalau dia pikir-pikir Bener memang Pemirsa Untuk tetangga kita Yang rumahnya Pas di sebelah kita Ya Setiap hari Dengar kita Setiap hari Dia tahu kita Kayak mana Cara bentuknya Sampai mohon maaf Bunyi kentut kita Mungkin dia hafal Itulah yang seharusnya Kita berbuat baik Orang yang harus Kita mau amalahi Dengan baik juga Karena tiap Hari kita berjumpa Dengan Sementara mungkin Saudara Antum Sahabat Antum Itu enggak tahu Busu Antum Dia datang sama Antum Taunya Antum baik Datang ke rumah Antum Antum jamu Antum ini Ini Setelah itu mana Pulang Oh dia baik Iyalah Cuma satu jam Coba 24 jam Sama Antum Mungkin dia Sudah mulai Oke Gini rupanya Bawa ketiaknya Kawan ini Tahu semuanya Jadinya Masya Allah Itu salah satu Nasihat yang luar biasa Dari sosok Abu Bakar Hasidik Sama enggak Luar biasa Ini kalau orang-orang Terdahulu ini Memang keteladanan Sangat luar biasa Nah Banyak juga Banyak juga nih Memirsa Abu Bakar ini Selain menjadi Seorang pemimpin Yang hebat Dia juga menjadi Seorang imam Jadi ada sebuah Kisah yang menarik Ini Memirsa Pernah suatu ketika Abu Bakar Hasidik Sedang mengimami Solat subuh Par jamaah Abu Bakar ini Kalau solat paling kusuk Kaling apa Masya Allah Dibacanya Memirsa Solat subuh Dua rokaat Rakat pertamanya Dan rakat kedua itu Dia hajarnya Pakai suruh Al-Baqarah Al-Baqarah Sepanjang itu Pemirsa Dua jujur lebih Dibacanya Dalam satu solat Solat subuh Kalau kita Alif Lemim Allah Akbar Iye gitu Al-Baqarah Dibacanya Untung-untung Rungayat Rungayat Lu gak apa-apa Dihajarnya pula Dua jujur lebih Kelengar sampean Gempor sampean itu Solat di belakang Imam yang bacanya Walaupun bacanya patent Tapi Ibu Mirza Ketika itu Oh jamaahnya masih kuat Selesai Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ya Ditanya sama jamaahnya Abu Bakar Kita solat subuh Itu matahari Udah terbit Sekarang kita selesai Sampai gitu Mirza Saking panjang Asing dibaca Ibu Mirza Maka ketika itu Apa kata Sosok Abu Bakar Asidik Seandainya matahari itu Telah terbit Maka ia tidak akan Mendapati kita Sebagai orang-orang Yang lalai Jadi matahari Nengok Eh masih solat mereka Luar biasa Ini sosok Imam yang sangat Luar biasa Hafalannya Banyak Tegak mudus Lancar Gak nguk-nguk Imam yang luar biasa Pemimpin yang luar biasa Selain dia bisa memimpin Negaranya Dia juga bisa memimpin Dalam persoalan agamanya Luar biasa Ini Abu Bakar Sidik Al-Baqarah Dibaca Panjang Uang solat subuh Biasanya kan Kalau kita kena Kunhu Allahu Ahad Kok Imam Kok pendek Tenang Oke Kenalah Baca panjang sikit Sabihis marabikal a'ala Astagfirullah Panjang Padahal pendek Itu kan Tapi kita mendapatkan Panjang banget Apalagi Kalau imamnya pun Bacanya pun Ngium-ngium Pelan-pelan Sabihis marabikal a'ala Allah Suwitnan Pasti Kayak gitu Bumi Yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Para jama'anya Abu Bakar Enggak Ini menunjukkan Keimanan Para sahabat Ini Luar biasa Mereka Cuma Takut ketika Ini kami Sholat Sampai keluar Waktunya Gimana Tapi Dengan bijak Abu Bakar Menjawab Pertanyaan Dari Jama'anya Ya Seandainya Matahari Sudah terbit Maka dia Akan mendapatkan Kita itu Sebagai Orang-orang Yang tidak Lalai Artinya Apa Bukan Orang Yang meninggalkan Sholat Bukan Orang Yang Menyelesaikan Waktunya Dengan hal Yang sia-sia Luar biasa Soal Abu Bakar Luar biasa Pantes banget Untuk menjadi Seorang Panutan Bagi kita Umat muslim Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga saja Kita bisa menjadi Seorang Pemimpin Yang bisa Menteladani Ya Para Kulafa Ur-Rasidin Ya Dan juga Rasulullah S.A.W. Sebagai Pemimpin Yang paling Ideal Pemimpin Yang paling Baik Pemimpin Yang menjadi Rucukan Segala Pemimpin Tidaklah kita Wabarakatuh Pemimpin 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 Terima kasih.